Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Oke di video kali ini saya punya sebuah laptop kompak ck41 Intel Core i3 ini masalahnya ada pada harddisk nya setelah saya tukar harddisk nya kemudian saya coba install ulang dan ini berhasil tapi dalam video kali ini saya tidak akan membahas laptopnya tapi saya akan membahas harddisk yang rusak itu mau kita apakan nah itu daripada kita buang yuk kita simak video ini Hai ini dia harddisk nya ya teman-teman Samsung dengan kapasitas 250 GB nah ini lumayan kalau untuk sekedar menyimpan data Hai biasanya harddisk yang seperti ini bila kita install sebuah OS dia akan rawan ya rawannya seperti apa jadi ketika nanti kita install ulang kemudian kita jalankan programnya Hai maka akan banyak error-error yang bertumpuk dan akhirnya membuat laptop kalian biasanya menjadi blue screen baik untuk memanfaatkan harddisk ini kita membutuhkan sebuah converter ya converter seperti ini ini supaya bisa membaca harddisk eh eksternal jadi converter ini nanti dari SATA menuju ke USB cara cara pasangnya cukup mudah jadi seperti ini Hai ini ada konektor yang panjang dan yang pendek kita sesuaikan saja dengan kot yang ada di convertor nya baik seperti ini Hai masukkan saja dan tekan Hai selanjutnya hubungkan eh harddisk ini ke laptop melalui kabel USB Hai baik harddisk sudah kita sambungkan ya teman-teman Hai disana Hai selanjutnya coba kita buka mycomputer hai 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 spisi Hai dan lihat permasalahnya Hai harddisk ini ada tanda silangnya Hai nah baik kita fokuskan Hai harddisk ini ada tanda silangnya Hai ini harddisk saya yang di dalam internal laptop kemudian ini harddisk harddisk yang eksternal yang baru saja kita hubungkan karena tadi rusak katakanlah backsector nah dia ada Hai tanda seperti ini Hai nah bagaimana cara menghilangkan tanda ini baik untuk memperbaikinya kita kita membutuhkan sebuah software namanya Hai harddisk Sentinel Hai HDD harddisk Sentinel nah seperti ini Hai kemudian klik dua kali untuk menjalankannya klik yes Hai baik bisa dilihat Hai baik bisa dilihat di sini kesehatan harddisk 0% temperatur 31 dan tadi muncul eh notifikasi disini raw rate error nah di harddisk Sentinel ini bisa kita cek ini harddisk saya yang di dalam internal Hitachi 500giga ini kesehatannya 100% sedangkan harddisk yang baru saja kita masukkan tadi Samsung kesehatannya 0% nah teman-teman sekalian ini bisa kita akali ini bisa kita akali Bagaimana caranya supaya harddisk ini menjadi 100% kesehatannya Bagaimana caranya klik pada harddisk Samsung yang error Hai nah disini di langkah pertama jadi ketika pertama flashdisk itu dimasukkan dia akan membaca Hai dan ini errornya raw rate error yang tadi notifikasinya muncul Hai bagaimana cara mengatasinya supaya harddisk ini kembali menjadi 100% kesehatannya Hai hilangkan saja centang yang ada di enable sebelah kanan ini kita coba Hai kita coba Hai kemudian klik Oke Hai nah Hai hadis kita kesehatannya menjadi 100% dan ini artinya apa untuk pembacaannya dia akan eh ke disable kan dia tidak tidak akan membaca eh ini Hai raw rate error ini Hai tapi ini jangan digunakan untuk menipu ya karena ini kebanyakan nanti dipakai untuk menipu ini hanya sekedar pembacaan saja harddisk kalian tetap error tapi ini masih bisa kita manfaatkan untuk eh harddisk eksternal Hai baik kita cek lagi di mycomputer apakah tanda tadi sudah hilang Hai ternyata hilang Oh ya hilang dan menjadi sama seperti yang di atas Hai Oke baik setelah kita disable pembacaan raw rate nya tadi maka ini sudah bisa kita gunakan sebagai eh harddisk eksternal Hai biar lebih aman Hai biar lebih aman saya siapkan sebuah box supaya nanti jika tidak kotor dan kalau kebentur lebih safety nah seperti ini Hai seperti ini boxnya kemudian kita masukkan Hai Oke dan ini sudah bisa menjadi harddisk eksternal dan bisa kita bawa kemana-mana lebih aman kebentur pun dia tidak pecah Hai Oke selamat mencoba dan semoga sukses Hai Hai